Bumi gonjang-ganjing, tanah merkah-rekah lipat-melipat, gunung gemunung batuk rejan pohonan bertumbangan, danau dan air sungai meluap-luap jadi banjir, jadi bah, hangin bergelora, ombak lautan bergulung-gulung setinggi gunung, para dewa di kahyangan menggelar seminar sepanjang zaman, mencari jawaban dari teka-teki jagad pertanyaan alam, sementara itu kresna dan yudhistira, bima nakula dan sadewa, masih tetap husuk bertapa, entah kapan mereka meraih pencerahan, agar bumi bisa menjadi seperti yang diharapkan, Zaman Ratu Adil, Utopia, lalu pada suatu pagi, dua matahari terbit di ufuk timur, cahayanya panas, sangat panas, melelehkan segala benda pada, dan cairanya berhasil menenggelamkan dua jaga. Ketika bintang getah, gemetar pasrah, di pangkuannya, ketika rembulan kembar, menderam menyinarinya, ketika segala dipunya, bahkan dunia sanggup ditelannya, Wimadona, 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 seti panggung paling dipuja. Ketika bintang, Ketika bintang, Ketika bintang, knitang, Ketika metum, Pelajah Mريk, Ketika bintang, Ketika bintang, Terima kasih telah menonton! 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 Tak jauh tidak dekat tapi ada Selalu bijak serba mengarah Beruntun alif pengobrol maaf Ia lemah sekaligus kuat Begitu sifat dasar rakyat Tapi jangan coba bikin murta Sebab ia maha kekuatan itu Yang menggembut tak pandang bulu Ia adalah semat Ia adalah semat Ya badai dan kopan itu Yang menggeliat karena gencetan Yang bergerak karena penindasan Yang menghilang karena hinaan Yang sanggup mengubah roda zaman Rakyat jelata di mana saja Penuh misteri dan sama-sama Rakyat jelata di mana saja Suka damai dan penyabat Rakyat jelata di mana saja Ini sudah tak suka onan Rakyat jelata di mana saja Semua bernama semat Semua bernama semat Semua adalah semat Baru saja kita lihat bersama Penampilan teman-teman Teater Koma Menyanyikan lagu Semua bernama Semar Lirik ini dibuat oleh Mas Nano Komposisi oleh Idrus Madani Dan aransemen oleh Fero Aldiansyah Stefanus Dari pementasan Semar Gugat Yang pernah dipentaskan Teater Koma Di tahun 1995 Kemudian dipentaskan ulang Di tahun 2016 Naskah Semar Gugat ini Mendapatkan dua penghargaan Bapak Ibu Pada tahun 1998 Yaitu Hadiah Sastra Pusat Bahasa Deb Digbut dan juga Sea Right Award Penghargaan bidang kesastraan Di tingkat Asia Tenggara Yang diinisiasi dan diorganisir Oleh Kerajaan Thailand Itu adalah dua dari sekian banyak penghargaan Yang sudah pernah diterima oleh Mas Nano Kita tepuk tangan untuk itu Nano Rianti Arno dikenal Sebagai seseorang yang penuh dengan ide kreatif Beliau gak pernah berhenti berkarya Di Teater Koma Bahkan bisa dibilang Jarang mengulang pentas yang sama Beliau selalu menulis Naskah yang baru Hingga akhirnya Mas Nano sudah menulis Lebih dari seratus Naskah teater Kreativitas itu Tidak juga hilang Atau luntur bahkan Ketika pandemi melanda Selama pandemi Di tahun 2020 sampai 2021 Teater Koma memproduksi 18 pementasan daring Atau online Yang sebagian besar Adalah naskah karya Nano Rianti Arno Salah satunya Adalah naskah Monolog Pulang Yang ditulis sendiri oleh beliau Dan langsung dimainkan Oleh Mas Nano Sebuah pentas monolog Yang sangat menyentuh Yang membicarakan tentang Perjalanan hidup Awal Akhir Seakan-akan Mas Nano Lagi mempersiapkan diri Memang mau pulang Bapak Ibu Mari kita saksikan bersama Kepiawayan Nano Rianti Arno Dalam lakon Monolog Pulang Terima kasih telah menonton Kepiawayan Nano Rianti Arno Kepiawayan Nano Rianti Arno Kepiawayan Nano Rianti Arno Aku Tak tahu Kemana Harus Pulang Aku Aku juga tak tahu Kebagian mana Harus pergi Selama ini Betapa panjang Perjalanan yang Sudah Aku lakukan Betapa jauh Sungguh Tak terbayangkan Dari mana Aku datang Dari belahan Bumi mana Atau Malah aku Tidak dari mana-mana Perjalanan ini Sangat Menakjubkan Mendadak aku Sudah disini Jadi begini Aku punya Nama Punya istri Punya Empat Anak Lelaki Punya rumah Dan Punya Segalanya Sesungguhnya Siapa Aku Kemana Aku Pulang Dan bagaimana Dengan waktu Oh Waktu Bagiku Sangat Sakral Tidak Bisa Dianggap Main-main Hari ini Bagimu Akan Berbeda Dengan Besok Atau Lusa Atau Bulan Depan Tahun Depan Atau Sepuluh Tahun Lagi Ketika Usiamu 40 Tahun 15 Tahun Lagi Akan Banyak Tubuh Rambut Putih Di Kepala Gigimu Mungkin Akan Ompong Satu Demi Satu Lalu Pada Suatu Saat Ketika Usiamu 70 Atau 80 Bisa Jadi Gigimu Ompong Semua Kamu Akan Menggunakan Gigi Palsu Untuk Mengunyah Makanan Itulah Kenyataan Hidup Mungkin Kalau Kamu Mati Tidak Ada Lagi Teman Teman Mengapa Karena Semuanya Sudah Pada Wafat Bisa Jadi Masih Ada Satu Atau Dua Yang Datang Mungkin Mereka Tahu Namanya Dan Dimana Tinggal Bukan Tidak Mungkin Mereka Tidak Tahu Siapa Dirinya Itu Sangat Tidak Penting Jelasnya Mereka Datang Ketempat Kamu Dimakamkan Biarpun Kamu Tidak Tahu Karena Mati Itulah Yang Paling Penting Hari ini Aku Melihat Taman Pohonan Pohonan Tumbuh Daun Daun Itu Bisa Dibaratkan Sebagai Usiamu Tumbuh Daun Kecil Lalu Mekar Dewasa Kemudian Menguning Dan copot Jatuh Ke tanah Dan pada suatu Masa Akan Menjadi Tanah Kembali Pohon Pohon Kecil Kemudian Menjadi Pohon Besar Berumur Akankah Dia Mati Pada suatu Saat Ya Pasti Mati Kita Sungguh Tidak Tahu Bisakah Kita Menghindari Kematian Itulah Kenyataan Hidup Aku Melihat Kamu Muda Dulu Kamu Cantik Aku Sangat Mencintaimu Lalu Aku Menikahimu Kini Kamu Tua Juga Aku Cinta Bukannya Sudah Tidak Ada Lagi Kita Justru Saling Mencinta Kita Sudah Seperti Persaudara Sehidup Semati Mungkin Aku Dulu Yang Mati Atau Kamu Yang Mati Lebih Dulu Aku Sungguh Tidak Tahu Tuhan Yang Sungguh Berkuasa Semua Ada pada Nasib Dan Takdirnya Kita Hanya Ada Dan Menunggu Saat Itu Tiba Kapan Mati Yang Harus Kita Lakukan Adalah Berterima Kasih Karena Sudah Diberi Kehidupan Kita Sudah Diberi Kesejatian Hidup Itulah Itulah Lagi-Lagi Kenyataan Yang Hidup Tapi Setiap Aku Duduk Aku Selalu Memperhatikan Apa Yang Ada Di Sekitarku Apakah Ini Yang Disebut Pengamatan Terhadap Hidup Seperti Di Dalam Pelajaran Teater Ada Banyak Pelajaran Teater Salah Satunya Memperhatikan Hidup Memperhatikan Daun-daun Di pohon Yang Selalu Bagus Indah Pandangilah Mereka Sangat Bagus Tahun ini Aku Tidak Menjutradarai Biasanya Setiap Tahun Aku Menjutradarai Dua Naskah Panjang Berdurasi Empat Jam Pertunjukan Atau Malah Lebih Panjang Aku Hanya Menulis Naskah Kemudian Menjutradarai Dan Sekarang Apa yang Sedang Aku Tulis Drama Selamat Tidak Pernah Aku Lakukan Sebelumnya Sekali lagi Ini Pertanyaanku Sebetulnya Kapan Bisa Bisa Pergi Maksudku Kalau Wafat Dimanapun Aku Akan Berada Semoga Bisa Mengisi Waktuku Dengan Menulis Menulis Artinya Kalau Aku Pulang Kelak Ke Sebuah Tempat Mungkin Di Langit Atau Dimanapun Masih Diperbolehkan Untuk Menulis Menulis Kertas Kosong Dengan Kalimat Kata-kata Dialog Mungkin Juga Kritikan Yang Pedas Barangkali Dulu Aku Menulis Aku Sangat Bingung Kalau Seluruh Waktuku Tidak Bisa Aku Isi Dengan Menulis Hanya Itu Pekerjaan Yang Aku Bisa Menulis 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 Oh lenyapkanlah rasa lelah Buang segala nafsu amarah Lepas pelukan setan obsesi Tenangkan hati malam ini Tidur salah hidup Ciumlah mimpi kantu Berat-erat mimpi manismu Nikmati malam tanpa terganggu Taruhlah semua soal dalam rak Lalu susun bersaf seperti buku Baca dulu yang paling mendesak Buku yang lain boleh menunggu Tidur 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 Baiklah Bapak Ibu sekalian Dan tadi kita baru bersama menyaksikan sebuah lagu yang dinyanyikan dengan sangat indah dan syahdu oleh Neta Kusumadewi, judulnya Istirahat, lirik oleh Nanur Yantiarno dan musik oleh Mbi Senur. Hari ini kita berkumpul untuk memperingati satu tahun kepergian Mas Nanur. Tapi selama 46 tahun Teater Koma berdiri, tidak sedikit para sahabat yang sudah pergi mendahului kita. Hingga hari ini sudah lebih dari 40 anggota keluarga Teater Koma yang berpulang. Pada sebuah masa saya bertanya sama Mas Nanur, kenapa namanya Teater Koma? Dan dijawab, karena saya tidak mau titik. Berapapun yang pergi, teater ini mesti jalan. Untuk itu kami mohon, Bapak Ibu yang hadir di sini, Sambil menyaksikan tayangan in memoriam. Kita mengirimkan doa untuk mereka yang mendahului kita. Semoga saat ini sudah ditempatkan di alam yang penuh dengan kesejahteraan. Seperti ketika mereka dilahirkan dan kelak di hari kebangkitan. Dan mungkin saja Mas Nanur sudah menulis karya seperti yang diinginkan. Dan mereka sudah mementaskan di sana. Ini dia tayangannya. Bahagia Ya sayang Bahagia Dalam Najis Dan Nana Ingin Ada Tetapi Jadi Sisa Apakah Artinya Artinya Bahagia Dunia Dan Langit Membenci Kita Dunia Kita Menang Kelap Kelap Kulitnya Cahaya Hanyalah Impian Hanya Impian Ia sayang Hanya Impian Sampai jumpa. Sampai jumpa. Lagu mereka yang dibuat. Lagu orang tanpa harapan. Lagu bungkus merindukan bulan. Lagu ini, lagu sampai. Lagu sampai. Lagu sampai jumpa. 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 tepuk tangan untuk Bapak Zenhai. Bapak-Ibu sekalian, dan sore ini kami dari Yayasan Lontar akan memperkenalkan satu buku, ini adalah buku The Cockroach Trilogy, karya Mas Nano, terdiri atas tiga naskah, yang pertama adalah Time Bomb atau Bomb Waktu, kemudian Cockroach Opera, Opera Kecawa, dan terakhir Julinis Opera atau Opera Julinis. Tiga naskah ini diterjemahkan yang pertama oleh Barbara Hatley, yang dua terakhir oleh John McLean. Buku ini adalah salah satu dari sejumlah buku yang diterbitkan oleh Yayasan Lontar tahun ini, dan mendapat dukungan dari Dana Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tonologi. Kenapa kami atau Yayasan Lontar menerbitkan tiga cerita ini? Karena kita tahu bahwa tiga lakon ini sebetulnya satu kesatuan, jadi ada tiga cerita yang saling berkaitan antara Roima, Julini, Tibal, Tumina, Pacamat, Kumis, dan seterusnya. Jadi sebuah gabungan dari tiga cerita yang saling berkaitan satu sama lain, baik karena tokoh-tokohnya, peristiwanya, juga konteks zaman yang melatari tiga cerita ini. Kami bangga bisa menerbitkan salah satu dari karya Mas Nano, ini seringkali disebut sebagai yang terbaik dari Tieter Koma. Karena itu kami ingin Mbak Ratna untuk ke atas panggung menerima secara simbolis buku yang akan sebentar lagi akan terbit secara resmi dari Yayasan Lontar. Terima kasih. Memang naskah, salah satu dari naskah ini opera kecoa sudah dua kali kita mainkan dan satu grup di Australia memainkan naskah ini selama satu bulan dan kita nonton waktu itu sama Mas Nano dengan beberapa orang dari Yayasan Lontar luar biasa dan kami mengharapkan buku ini juga sudah diterima oleh Yuli Temer di New York saya mengharapkan ini akan dimainkan di New York. Cerita tentang ini cerita tentang orang-orang di kolong jembatan jadi memang ada pengalaman waktu orang Australia itu mau survei dia nanya-nanya rumah-rumah kolong jembatannya mana katanya gitu saya bilang sebagian sudah tidak ada jadi akhirnya memang mereka harus menyusuri untuk mengetahui latar belakang dari cerita itu. kita berharap seperti yang Mas Nano harapkan kita harus tetap koma tidak pernah titik terima kasih ada lagi yang mau ditanya kepada Mas Idrus Madani kami silakan kita akan ngobrol sedikit tentang buku ini atau konteks bagaimana teater koma dengan tiga naskah ini ini kursinya mesti disediain kursi kalau mau di wawancara katanya Mas Idrus ini penata musik dari teater koma selamat sore saya ambil contekan dulu ya Mbak Bapak Ibu sekalian The Cockroach Trilogy ini adalah seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa dia adalah gabungan dari tiga naskah yang menjadi satu kesatuan Bum Waktu Opera Kecoa dan Opera Julini saya sendiri generasi yang tidak sempat menonton karena ketika naskah-naskah ini dipentaskan saya kira saya baru lulus SD ya tahun 82 jadi waktu yang yang lampau tapi baru sekitar tahun akhir 90-an saya menonton pentas-pentas seter koma Semar Gugat misalnya saya ingat dan seterusnya kenapa Leonardo nah kembali kepada buku yang akan diperkenalkan ini kita tahu bahwa teater koma kan satu kelompok teater yang tumbuh bersamaan dengan munculnya apa yang sering diulang-ulang sebagai apan garisme seni di Indonesia sepanjang tahun 70-an teater koma membawa satu warna yang saya kira realisme teater realis yang sangat mementingkan acting seni atau seni peran dan kita tahu bahwa pada generasi itu juga muncul sebelumnya teater populer ya mbak ya dimana Mas Nano sempat juga terlibat di dalamnya nah naskah naskah yang dipentaskan oleh teater koma tadi sudah disebut banyak sekali namun dalam konteks buku ini saya justru ingin bertanya ke Mas Idrus dan Barat nah sebetulnya setelah kemunculan teater koma kan tentu saja banyak sekali kelompok-kelompok teater yang generasi yang paling baru ya kalau kita menonton FTJ atau Festival Teater Jakarta kemudian Pesepentas Teater yang lain maksud saya warnanya tuh banyak sekali ada yang non-realis atau teater tubuh dan seterusnya tapi yang acting atau seni peran kan tak pada saya ingin mendengar cerita dari Mbak Ratna atau Mas Idrus sebetulnya posisi teater koma sekarang tuh kayak apa sih mbak di antara grup-grup teater baru yang ia mungkin belajar kepada teater koma juga atau mengambil ilham dari kelompok-kelompok teater yang lain silahkan mbak mbak Ratna dulu deh barangkali kami beruntung karena lahir pada tahun 77 kata beruntung tuh Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki baru dibuka memang penduduk Indonesia khususnya Jakarta belum mempunyai budaya untuk menonton pertunjukan pergi ke sebuah gedung pertunjukan tapi karena Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki ini baru satu dan kelompok teater belum tidak banyak gitu ya belum banyak jadi kalau orang-orang Jakarta pakai duster pakai celana pendek nonton TV udah nonton segala macam kan gitu jadi kalau untuk ditarik keluar rumah pergi bayar lagi gitu ya nggak gampang jadi memang pada saat itu untuk mendatangkan penonton menonton sebuah pertunjukan saya sampai mewajibkan seluruh anggota bagaimana caranya untuk harus mendatangkan dua atau empat orang nonton pertunjukan kita gitu sampai begitu karena entah saudaranya kek atau apanya gitu tapi memang betul ada yang tidak pernah menonton begitu menonton ternyata nikmat juga menonton sebuah pertunjukan teater karena itu sebuah live performance gitu jadi memang mereka nggak membayangkan gitu nah berangkat dari situ kami teater koma konsisten terus gitu melakukan pertunjukan jadi memang kalau dipikir mendekati penonton itu benar-benar bukannya door to door lagi udah mendatangi satu-satu rumahnya untuk memaksa mereka datang nonton gitu yang mungkin berangkat dari kasihan ya si Ratna kita tonton yuk kasihan ya gitu saya sampai bilang ini tolong deh beli biar supir kamu pembantu kamu yang nonton juga nggak apa-apa sampai begitu tapi akhirnya mereka berangkat dari hanya kasihan tapi kemudian akhirnya mungkin mendapatkan kenikmatan walaupun mungkin ada juga beberapa orang yang merasa tidak nikmat menonton teater gitu capek atau apa tapi memang usaha kita bagaimana caranya untuk mendapatkan penonton nggak mudah pada waktu itu tapi menjadi lebih mudah karena belum terlalu banyak kelompok teater nah tapi kalau kita bandingkan dengan sekarang ya gedung-gedung pertunjukan itu menjadi banyak sekali dan kemudian karena mereka lihat contoh itu adalah musikal gitu ya mereka pikir musikal yang seperti di Broadway yang benar-benar semua bernyanyi kalau di teater koma itu saya tuh nggak bisa nyanyi tapi berani nyanyi kalau main teater karena saya pikir itu saya nggak bernyanyi tapi mengekspresikan sesuatu dalam bentuk nyanyian jadi punya keberanian kalau sekarang suruh nyanyi takut banget gitu loh jadi memang agak berbeda jadi pengertian itu tapi kan kalau kita bicara musikal yang di luar negeri memang harus lulus sekolah musik sekolah nyanyi dan sebagainya tapi Mas Nano berangkat dari teater rakyat yang ada yang nyanyi ada yang ngomong ada yang apa dia sebetulnya contohnya dia adalah teater rakyat di Indonesia dari saya kira-kira gitu kalau Mas Hiders kalau saya teringat teater koma lah yang satu-satunya awalnya teater yang mau menonton teater antri antrian sampai 20-30 meter di tim dan teater yang yang saat itu ada caloknya itu teater koma sampai saya ingat sekali berapa kali loket kaca loket teater apa di tim ini pecah lantaran orang rebutan untuk nonton teater koma itu yang barangkali juga akhirnya beda dan teater koma juga yang akhirnya teater harus berizin saya kira itu juga yang unik dari teater koma Mas kalau tadi Mbak Rana cerita soal pengalaman Mbak Rana sebagai pemain bukan orang yang mengatur penjualan bagaimana tadi sebut door to door supaya penonton bisa menonton bagaimana pengalaman Anda berdua sebagai pemain yang memerankan macam-macam toko berganti-ganti masih terus dulu saya punya pengalaman bermain yang pertama di time bomb itu saya menjadi pemain biola yang mengiringi satu toko abung namanya dalam tanah putih orang gila yang selalu mengomentari setiap keadaan kalau di opera kecoa ini unik saya bermain jadi kumis ketua bandit seluruh Jakarta yang garang tapi juga saya megang tiga peranan disitu yang kontradiksi bahkan jadi banci jadi banci dan satu lagi jadi caddy caddy dari orang Jepang main golf itu itu unik itu pengalaman apa ya ya pelajar ini berharga juga buat saya itu habis jadi banit yang garang tiba-tiba harus tukar peran jadi banci itu menarik dan Mas Nano mempercayakan itu pada saya Alhamdulillah bisa terlewat itu kalau dulu latihan dengan Mas Nano itu kan kalau sutradara itu beda-beda karakter beda-beda cara melatih anggota ya bagaimana sih Mas Nano melatih Mas Idrus gitu untuk merantikan kumis tadi misalnya ya itulah Mas Nano orang yang apa ya jeli dalam melihat bakat seseorang dia begitu percaya kepercayaan itu ketika dia memberikan ini besar sekali sehingga kita juga mendapatkan itu jadi apa ya ya bertanggung jawab sepenuhnya dari apa yang dia pilihkan bahkan suatu saat saya juga kaget ketika saya ini main aktor suatu saat saya harus tiba-tiba disuruh jadi penata musik diminta sama dia jadi penata musik saya bilang aduh gimana ini Mas udah lu mampu lu bisa itu juga kejelian dia dalam melihat bakat seseorang dia itu orang besar dan membesarkan dia memberi ruang kepada orang sekelilingnya untuk berkembang itu Mas Nenu dan ya selama saya dipercaya berperan atau musik itu jarang sekali ada komplain dari dia Alhamdulillah ketika saya jadi penata musik pun gak ada satu lagu pun yang dia apa dia tolak kan setiap petunjukan itu bisa ada 30 lagu yang harus saya bikin sampai sebagian itu gak satu pun dia itu apa ya ya kalaupun dia gak ini yang gak terlalu suka cuma dia bilang coba kamu lihat lagi sampai kita sendiri yang mempertulian atau bagaimana tapi gak pernah dibilang ini salah ini gak itu gak pernah itu saya kira itu makasih saya mau ke Mbak Ratna kalau Mbak Ratna kan orang dalam bagaimana peralihan antara ini urusan rumah ini urusan panggung apakah ada yang nyelonong dari rumah ke panggung gitu dalam konteks memerankan toko-toko yang yang memang dimintakan kepada Mbak Ratna untuk main jadi dari awal Mas Tana udah bilang kita memang suami istri tapi kalau kita latihan kita tidak suami istri karena saya pernah gitu ya terus dia marah-marah padahal saya baru habis melahirkan habis netein jadi sakit terus saya ngomel kamu gak tau aja saya gak tidur semalaman gara-gara saya sakit masa dimarah-marahin latihan saya gitu nah terus dia bilang jadi kalau kita latihan kita tuh bukan suami istri kamu tuh adalah pemain saya sutradara kondisi kamu biar saya tau saya gak mau tau kamu tetap harus latihan dengan bagus saya pikir-pikir iya juga kan yang lain ada ibu-ibu yang lain juga ada anak lain berangkali juga punya problem masing-masing di rumahnya atau dimananya tapi dia gak bisa ceritain masa saya harus mengeluh karena saya punya problem sutradaranya harus mengerti jadi sejak itu saya juga tau bahwa kalau masuk pada latihan bahwa kita memang harus konsentrasi buat latihan siapapun sutradaranya siapapun apa itu gak ada urusannya itu memang jadi profesional dan memang itu komitmen jadi gak ada urusan sama itu jadi tapi pelajaran itu juga memang kita jadi kalau menghadapi orang dan segala macam juga jadi gampang dalam saya menghadapi pada akhirnya waktu saya menjadi seorang ibu menghadapi anak juga begitu juga jadi memang kalau kita mau main benar karena saya dulu merasa saya penari terus waktu latihan olah tubuh wah gue penari latihan olah tubuh kecil tapi ternyata aku dibilang jelek banget latihan olah tubuhnya aduh ini apa sih namanya olah tubuh ternyata olah tubuh tidak harus menari aku pikir udah lah gue penari bali nari aja ternyata enggak olah tubuh nah itu yang membuat kemudian dia bilang bahwa semua orang kan kalau acting berpikir pasti itu pertama apa berpikir itu cuma begini kan ada bentuk yang lain nah baru saya tahu memang gila ini teater kita harus melakukan sebuah pencarian untuk melakukan sesuatu yang berbeda tapi orang juga tahu bahwa kita melakukan apa yang paling enak kalau orang bakal tahu kita mikir ya kita begini itu lagi mikir kan gitu nah jadi saya kira yang seperti itu di dalam kehidupan sehari-hari pun kita itu kita bisa pakai juga dalam kehidupan sehari-hari itu semua jadi saya merasa teater itu mendidik saya dalam banyak hal misalnya artikulasi saya tidak baik itu saya belajar di teater bagaimana harus artikulasi yang baik dulu saya kalau ngomong merepet eh lu tahu gak sih gimana-gimana gitu sampai orang bilang lu ngomong apa silap kata gitu nah sekarang saya tahu bahwa kita memang bicara harus mempunyai artikulasi itu saya belajar dari teater banyak hal yang kemudian saya bisa terapkan itu dalam kehidupan saya dan di dalam karir yang lain gitu saya menjadi lebih berani menjadi lebih pede menghadapi orang gitu gue gak penting deh pejabat kayak presiden pokoknya saya harus ngomong gitu kan jadi ada ada di dalam untuk kehidupan kita pelajaran teater itu di dalam kehidupan kita saya merasa manfaatnya banyak mbak kalau di teater koma itu kan misalnya di apa di time bomb ya atau bomb waktu itu kan ada peran utama ada peran sampingan-sampingan nah dalam konteks mendapatkan peran itu apakah masing-masing anggota teater koma itu berkompetisi untuk supaya saya bisa mau bisa megang toko rohima misalnya ada julini atau memang ditunjuk Anda cocoknya meranian julini Anda cocoknya meranian rohima itu apa di kompetisikan berbeda-beda setiap pernah Mas Nalo udah menentukan karena dia udah kenal gitu tapi ada juga dia kompetisikan caranya kompetisi adalah kita berminat misalnya menjadi rohima kita harus presentasi mengenai rohima itu jadi persaingan dari presentasi misalnya ada 3-4 orang yang pengen jadi rohima itu mereka harus presentasi tapi hasil dari presentasi itu bagusnya gitu ya saling melihat kan terus pada saat presentasi yang anggota teater koma yang lain juga mengeritik ya Mas Nalo juga mengeritik tetapi akhirnya yang terpilih dari 3 orang itu dia juga belajar banyak dari presentasi rohima yang lain gitu oh dia bisa ternyata ini yang dia bisa lebih baik dipakai jadi akhirnya presentasi dari 3-4 orang itu juga membuat satu orang yang mendapat peran itu mendapatkan banyak masukan jadi itu ada satu cara juga tapi ada cara lain yang Mas Nalo cuma memilih tapi dia misalnya punya khawatir kalau ada itu ada double cashnya nah si peran kedua itu harus kalau gak datang yang itu dia istirahat tapi yaudah akhirnya mereka pikir kalau lagi istirahat kesempatan nih mudah-mudahan gak masuk yang main ya biar gue latihan gitu nah itu kesempatan untuk bisa latihan dan bagus presentasi siapa tahu besok-besok aku bermain dalam peran itu oke terima kasih Mbak Rata Mbak ini waktunya mungkin tinggal 2-3 menit ya hampir habis tapi saya ingin mendengar dari Mbak Ratna dan Mas Idrus setelah kepergian Mas Nalo sebetulnya apa yang masih bertahan ya dari ciri keteateran teater komat tapi apa yang tidak ada lagi mana yang tetap dipegang sebagai acuan mana yang ditambahkan oleh Mas Rangga sebagai sutradara baru gitu sekarang kalau saya pikir koma harus tetap koma itu warisan dari Mas Nalo tetapi memang yang harus diketahui semua orang bahwa di teater koma tidak ada peran besar tidak ada teater atau peran kecil siapapun dia bermain 1 menit atau bermain 2 jam itu mempunyai peran yang sama dalam sebuah pertunjukan kalau kita mempunyai etos yang seperti itu saya kira kelompok teater itu akan tahu saling menghargai peran sedikit apapun dia berharga di dalam sebuah pertunjukan buat saya itu teater dan kita menunggu mudah-mudahan karya Mas Nalo yang terakhir matahari dari Papua bisa muncul di panggung pada bulan Mei 2024 ini Masih terus Halo dari saya artinya kita sebuah anggota teater koma akan berusaha untuk terus membuat teater koma jalan seperti yang diharapkan oleh almarhum dengan apa-apa yang pernah dia berikan kepada kita kita coba untuk melanjutkan insya Allah terima kasih Mbak Ratna masih terus Bapak Ibu sekalian obrolan singkat ini semoga bisa mengenangkan kembali kita kepada Mas Nano dan teater koma sedikit pesan sponsor buku yang tadi barusan diserahkan ke Mbak Ratna bisa dipesan di depan ada potongan harga 40% jika Anda memesannya hari ini wow 40% hari ini sekali lagi terima kasih banyak kepada Mbak Ratna dan Mas Idrus Bapak Ibu sekalian atas obrolan singkat ini sampai jumpa selamat sore terima kasih kepada Yayasan Lontar yang sudah menerjemahkan ini dan kemudian memproduksi buku ini terima kasih terima kasih terima kasih banyak selamat menikmati 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 Apa yang dia lakukan Cuma kerja Cari penghasilan Supaya tidak mati Coba Tunjukkan cara lain Agar bisa dapat penghasilan Tunjukkan Tunjukkan Tidak pernah ada jawaban Yang ada hanya pidato Dan pidatomu Apa hanya dengan pidato Pidato saja Dia, kami, kita kerja Dia kerja Manti uang Peras keringat Lu mendapat uang Mungkin dia sama Itu karena dia tidak Mungkin jadi sekretaris Karyanya cuma menunjukkan Karyanya Dia sampai Tapi banyak orang yang memudukkannya Lalu kenapa dia yang jika-jika? Bukan mereka Orang-orang yang datang Asik Asik melepar dia dan gua Dan sampai mati Dia tetap berkubang di gua Berdesakan dengan kutu dan kecoa Kami orang kecil Masalah kami cuma masalah terlalu Tapi mengapa dia yang ditembak mati? Jika ada jalan Untuk jadi baik Kami akan ikuti Jalan itu Asal Jangan jalan Yang dipenuhi pelor Dan pedir Apakah Er sisi Jangan jalan Jangan jalan Jangan jalan Jangan jalan Terima kasih. 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 Terima kasih.